Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injil Channel kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai istri Firli Bahuri Yang membuat lagu mares dan himne KPK Ini menuai sorotan teman teman Karena bagaimanapun juga Firli Bahuri itu ketua KPK Sedangkan istrinya ini ikut memberikan satu kontribusi sebenarnya Berupa sumbang seh lagu, himne dan mares KPK Tetapi ini disorot oleh publik Ada seorang bukat UKM yang menilai bahwa Apa yang dilakukan oleh istri Firli Bahuri itu adalah Narsistik dan rusak nilai integritas Nah teman teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca berita di kumparan teman teman Bukat UKM soal himne KPK Ciptaan istri Firli Bahuri Narsistik rusak nilai integritas Ini pendapat dari Bukat UKM Coba kita baca beritanya Himne KPK menemui kritik Sebabnya lagu penyemangat ini diciptakan Istri ketua KPK Firli Bahuri Ardini Savitri Pusat kajian anti korupsi Bukat UKM menyebut Penciptaan lagu tersebut cenderung narsistik dan merusak integritas organisasi Iya narsistik nilai-nilai dasar organisasi rusak Khususnya nilai integritas Apalagi sampai ada pemberian penghargaan Sangat tidak patut Termasuk potensi benturan kepentingan Akhirnya seakan KPK menjadi bisnis keluarga Kata peneliti Bukat UKM Zainur Rahman kepada Kumpalan Jumat 18 Februari 2022 Zainur mengatakan Bahwa sebetulnya Boleh-boleh saja KPK membuat Himne Hanya saja untuk kali ini menjadi berbeda Karena diciptakan istri ketua KPK Tentu menurutnya Ini menyalai prinsip pencegahan benturan kepentingan Ya menurut saya ini berisiko terjadi benturan kepentingan Kenapa? Karena istri ketua KPK menciptakan Himne untuk KPK Kita tidak berbicara soal apakah itu dibayar atau tidak dibayar Tentu itu tidak dibayar Tetapi Himne itu kan menjadi identitas Menjadi bagian dari KPK Itu kemudian diciptakan oleh istri ketua KPK Nah itu menurut saya resiko timbul benturan kepentingan Dan itu artinya KPK sendiri tidak memitigasi resiko tersebut ujarnya Jadi ini sorotan yang disampaikan oleh Bukat UKM teman-teman Bahwa ada potensi benturan kepentingan Karena apa? Fili Bauri ketua KPK Sedangkan yang membuat lagu itu istrinya Apa-apaan ini istri ketua KPK kok membuat lagu Himne dan Mars KPK Apakah tidak sebaiknya Seperti membuat lagu sebuah lembaga seperti ini Perlu ada ajang kompetisi misalnya Jadi disana nanti kan diaudisi Siapa yang paling baik dalam membuat lagu tersebut Tetapi kalau dilakukan oleh satu orang Dan diterima oleh suaminya Nah ini kan orang bisa berpikir ini adalah Punya kepentingan Kepentingannya ya mungkin teman-teman Biar popularitas KPK itu menjadi baik Atau Fili Bauri menjadi baik dan sebagainya Karena ada kontribusi dari istrinya Dan ini yang dimaksud dengan Vested interest Jadi ada kepentingan Dari istri Fili Bauri Jadi KPK ini kan sebenarnya kan milik Rakyat Indonesia Milik bangsa Indonesia Jangan sampai KPK itu diisi Personal-personal yang Ada kaitan dengan keluarga Seperti memasukkan satu mares atau lagu Kenapa kalau lagu atau mares di KPK kok tidak Ini dipublikasikan Jadi siapa yang ingin Berkontribusi membuat lagu Kemudian ada ajang kompetisi dan sebagainya Ini jauh lebih baik Daripada dilakukan oleh istri sendiri Membuat lagu atau mares di KPK Oke kita lanjutkan teman-teman Seharusnya jika KPK ingin membuat himne Sebagai sebuah lembaga dapat membuat format kompetisi Seperti pemilihan Hal itu jauh lebih fair Misalnya melalui pemilihan Dengan adanya satu kompetisi misalnya Yang memungkinkan pihak-pihak lain Untuk punya kesempatan Menunjukkan karya terbaiknya Untuk dikompetisikan Dan akhirnya Kemudian dipilih oleh KPK ujarnya KPK dinilai menunjukkan Sendiri bahwa mereka Tidak memberikan keteladanan Zainur pun menyebut bahwa himne Ini adalah gimmick Yang tidak perlu Ini gimmick ketua KPK yang sangat tidak perlu Pembuatan himne oleh istri ketua KPK ini Bukan direspon baik oleh masyarakat kita Sudah lihat tanggapan masyarakat di media sosial Misalnya itu justru bernada negatif Ini pembuatan himne oleh istri ketua KPK ini Seakan-akan ada upaya untuk mempersonalisasi KPK menjadi Dominant image ketua KPK Sampai istri membuat himne untuk KPK katanya Terlebih himne tersebut dinyanyikan Para pegawai KPK di momen-momen tertentu Seakan-akan telah menyeret KPK Dipersonalisasi Seakan-akan KPK adalah Fili Bauri Bahkan keluarganya jelasnya Jika ditanya apakah himne merupakan kebutuhan KPK Justru yang penting bagi KPK saat ini Tunjukkan kinerja dan independensi Untuk raih kembali kepercayaan publik KPK tidak butuh gimmick Seperti pembuatan himne ini Bungkasnya Secara terpisah KPK mengakui bahwa Pembuatan mares dan himne Ini berdasarkan karena istri Fili Bauri Mampu membuat dan arasemen lagu KPK bahkan memuji Isi lagu tersebut yang dinilai Bisa membangkitkan semangat para pegawai Bahkan Ardina pun dipuji Karena hak cipta lagu itu diserahkan ke KPK Luar biasa teman-teman Istri Fili Bauri Ternyata ahli membuat lagu Tetapi sayang Pembuatan lagu oleh Istri Fili Bauri Mendapat sorotan publik teman-teman Karena Ini suami istri kok Berkontribusi di KPK Jadi ini yang menjadi pertanyaannya Terkait mares dan himne tersebut Ardina mengatakan Ada pesan dan makna yang terkandung di dalamnya Pesan itu mengajak insan KPK Untuk terus berbakti kepada negeri Demi mewujudkan Indonesia Yang jaya Indonesia yang bebas dari korupsi Ardina menyampaikan rasa bangganya Melalui lagu mares dan himne ini Bisa ikut berkontribusi Dalam tugas pemberantasan korupsi Kebanggaan bagi seorang warga negara adalah Bisa turut berbakti dan berkontribusi Sekecil apapun Sesederhana apapun Demi ikut memajukan Dan menjejatarakan kesejahteraan bangsanya Salah satunya melalui pemberantasan korupsi Kata Ardina dalam keteran pes KPK Kamis 17 Februari 2022 Itu teman-teman terkait lagu yang dibuat oleh istri Filip Bauri yang menuai sorotan publik Teman-teman Karena menurut Bukat UGM ini namanya narsistik Narsis berpenampilan menarik Nah kalau kita melihat hal yang lebih urgent KPK itu adalah dalam hal pemberantasan korupsi Jadi banyak PR yang harus diselesaikan oleh Bia Filip Bauri Contohnya mengusut terkait Harun Masiku Yang sampai hari ini belum bisa ditangkap oleh KPK Padahal Harun Masiku itu katanya kemarin Ini masih di Indonesia Belum ke luar negeri Tetapi itu pun sampai hari ini belum bisa ditangani oleh KPK Justru itu yang lebih penting menurut saya Dalam penegakan hukum itu Yaitu mencari orang-orang yang sudah menjadi target di KPK Tetapi sampai hari ini juga belum ketahuan di mana Harun Masiku berada Jadi itu menurut saya jauh lebih penting Daripada membuat himne atau mares Seperti yang dilakukan oleh istri Filip Bauri Nah kalau pun membuat lagu Menurut saya saya sepakat dengan Bukat UGM Maka buat kompetisi Jadi siapa yang hasil karyanya lebih baik Ini yang akan diambil oleh KPK Jadi bukan istrinya kemudian membuat lagu Kemudian diterima oleh ketua KPK Wah ini kalau istrinya membuat lagu Diterima oleh ketua KPK akhirnya Tetapi bagaimana kalau istri Filip Bauri ini Sama-sama berkompetisi dengan peserta lain Se-Indonesia tentunya Karena KPK itu kan milik Indonesia Milik warga negara Indonesia Nah harusnya diadu Siapa lagu yang terbaik? Apakah lagunya istrinya Filip Bauri Atau lagunya misalkan peserta yang lain Karena kalau kita melihat teman-teman Banyak musisi tanah air yang luar biasa Yang sudah punya nama tentunya Tetapi kalau kita melihat istri Filip Bauri Kayaknya kok saya masih mendengar ini Beliau membuat lagu Jadi ini juga perlu diterusuri Berapa banyak lagu yang sudah diciptakan oleh istri Filip Bauri Karena kalau kita melihat teman-teman kok belum ada lagu yang popular Yang tenar yang dibuat oleh istri Filip Bauri Makanya saya sepakat dengan Bukat UGM buat kompetisi Kalau ingin membuat mares atau himne lagu KPK Itu jauh lebih fair Jauh lebih transparan daripada yang membuat lagu itu istri ketua KPK Nah ini teman-teman yang mencapai catatan Di tahun 2022 ini ketika istri Filip Bauri membuat lagu mares dan himne KPK Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton